Bu Popi, tadi kita dapat banyak oleh-oleh dari Bu Popi. Yang pertama, kita baru tahu, ternyata dari high ke low politics itu juga saat ini pergeseran menjadi makin... Karena yang low itu pun bisa menjadi esensial, menjadi penting. Karena ternyata tadi punya dimensi yang multi, kesehatan itu. Dan borderless. Sehingga tepat sekali Dr. Yodi, ini intuisinya hebat ya Dr. Yodi, karena sudah bisa membaca di depan, memprediksi isu apa yang tentunya menjadi makin menarik, terutama dengan adanya rezim internasional ya tadi. Karena di beberapa bab yang ditulis oleh Dr. Yodi, terutama tentang pengaruh dari bantuan internasional, ini sampai sekarang kan masih dirasakan apalagi untuk beberapa disease tertentu yang Indonesia boleh dibilang belum begitu siap ya, terutama dengan finansial, bagaimana membiayai urusan kesehatan tadi. Kalau dilihat juga health expenditure kita itu masih lumayan... Kalau ranking-ranking gede ya, Dr. Yodi ya, dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Karena kalau kita lihat, kita baru 3,2, 3,1 sekian dari GDP, sedangkan Vietnam sudah 6, bahkan Australia sudah 10 lebih gitu ya. Berarti ini mungkin menjadi bargaining juga ya. Nah menurut Bu Poppy, seberapa besar bargaining position Indonesia di antara negara-negara yang sama? Tadi ada G20 ya. Bagaimana Bu Poppy? Oke, menarik Bu Dia. Ini kalau bertanya seberapa besar bargaining position Indonesia berhadapan dengan negara lain, saya kira memang itu jawabannya sangat relatif Bu Dia. Indonesia punya banyak karakteristik yang bisa sebetulnya menjadi, yang dimiliki negara yang kita sebut sebagai negara yang cukup besar. kita punya populasi penduduk yang luar biasa. Artinya kalau populasi, kalau dalam konteks ekonomi politik global itu, dia adalah pasar. Nah kemudian juga yang kedua, Indonesia punya demografi yang juga saya kira sekarang menjadi salah satu kekuatan penting dari Indonesia. Indonesia punya kekayaan alam yang masih, saya kira masih cukup punya besar potensinya. Kalau dilihat dari karakteristiknya itu, sebetulnya Indonesia mestinya punya posisi bargaining yang cukup kuat. Namun, kadang-kadang di dalam dunia internasional itu, itu saja tidak cukup. Jadi reputasi itu penting. Dan yang lainnya itu juga kepemilikan, bukan kepemilikan kontribusi kita di dalam berbagai macam organisasi internasional itu juga penting. Sehingga kemudian kalau ditanya bargaining position Indonesia sekarang, seperti apa? Kalau menurut saya, kita punya bargaining position yang masih di bawah potensi yang sebetulnya kita miliki. Nah inilah tugas utama dari diplomasi Indonesia untuk kemudian memperkuat posisi kita di dalam kancah politik global. Dan yang lain, saya kira pintu masuk yang lain, Indonesia sekarang sudah mulai semakin menguatkan, mengukuhkan posisi Indonesia, terutama di sesama negara berkembang. Indonesia cukup dihargai, Indonesia cukup punya reputasi yang baik, namun sayangnya itu tadi masih kita lebih banyak punya bagage domestik ya, Bu Dia ya. Jadi kita punya bagage yang cukup besar untuk mengatasi persoalan-persoalan domestik yang saya kira seringkali menghambat kita dalam proses pergaulan di tingkat internasional. Saya kira begitu, Bu Dia. Ya baik, memang di sisi kemandirian sendiri, di kesehatan kita juga masih kecil ya, kalau kita lihat bahwa tadi populasi, kemudian kita sebagai market pasar yang cukup besar, jadi apa cuma jadi market ya? Jadi kalau kita lihat kan alat kesehatan juga hampir lebih dari 90% import, kemudian obat juga bahan baku. Apa sih yang diproduksi di mandiriannya masih kecil? Artinya bahwa di bab yang ditulis oleh Yodi, pengaruh bantuan, lalu perdagangan jasa, dan dampak perdagangan internasional itu menjadi seperti apa ya, Dr. Popi? Kondisi seperti yang sekarang. Saya orang yang belajar HI, tetapi percaya bahwa situasi politik dan posisi politik kita di tingkat global itu sebetulnya begins at home. Jadi istilahnya kalau di kami itu foreign policy begins at home. Jadi itu semua memang persoalan domestik, Bu Dia, yang saya kira harus diselesaikan. Tadi kalau saya sepakat dengan Bu Dia, ini sayang sekian ratus juta orang, ini cuma sekedar sebagai pasar. Pertanyaannya kenapa dia tidak kemudian justru malah menjadi potensi besar untuk menjadi produsen, terutama dalam konteks ini adalah produsen penghasil alat-alat kesehatan, obat, dan seterusnya. Nah, lagi-lagi saya kira memang tata kelola domestik kita yang masih harus diperbaiki. Ada banyak potensi yang kita miliki, namun sayangnya memang, kalau saya boleh curhat gitu ya, kita ini sebetulnya sebagai bangsa baru mulai istilahnya menyadari untuk lari cepat. Itu kan setelah reformasi ya, Bu Dia. Dulu kita punya banyak PR domestik lah. Nah, sekarang juga masih punya banyak PR domestik gitu. Sehingga memang situasi ekonomi politik kita dalam konteks politik domestik kita masih sekali lagi masih menjadi ganjalan untuk kita menjadi lebih maju. Tadi saya sepakat dengan Bu Dia, kita sebetulnya punya resources yang juga tidak kalah dibandingkan negara-negara yang lain. Kita punya potensi dengan berbagai macam kapasitas manusianya, tetapi sekali lagi ada banyak tadi yang saya bilang bagage politik yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kemudian bisa sama-sama kemudian lebih optimal. Saya kira sih itu sih, Bu Dia. Baik, terima kasih. Dr. Yodi, tadi ada masukan dari Ibu Dr. Poppy bahwa ada perspektif, kemudian konteks yang mungkin nanti bisa diperkaya begitu ya, di produksi. Ini Dr. Yodi sangat produktif, Dr. Poppy. Jadi sekarang kelihatannya di lacinya sudah ada beberapa draft buku yang... Kalah cepat, kalah sama Bu Poppy. Lebih produktif Bu Poppy kalau buku. Kalau balapan saya di belakangnya Bu Poppy. Tapi mendengarkan Bu Poppy ini saya jadi cepat pengen mengedit, baru selesai bukunya masa ada revisi lagi. Karena banyak sekali hal yang menarik tadi jadi kepengen merevisi, tapi kok sepertinya kurang strategis baru keluar bukunya ada di revisi lagi, yang ini nanti nggak ada yang beli. Pertimbangan ekonomi. Ya, jadi BEP dulu Dr. Yodi. Oke, tahun depan. Setelah pandemi sama Trump selesai. Baik. Di revisi. Jadi edisi berikutnya ya Dr. Yodi. Ya, edisi pasca pandemi pasca Trump. Edisi berikutnya. Baik. Dr. Yodi, bolehkah saya undang partisipan untuk... Silahkan. Ya, terima kasih. Monggo, dipersilahkan jika ada yang ingin lebih banyak tahu tentang challenge ya, tantangan Indonesia sebagai sebuah nation ya, sebuah negara yang tidak bisa lepas dengan keterlibatannya di global ya. Silahkan jika ada teman-teman yang ingin dibuka mic-nya menjadi unmute atau mau mengetik di chat. Oh, ini ada... Oh, baru tata cara pembelian buku, Dr. Yodi. Isinya masih promosi bukunya. Iya. Oh, iya. Saya testimoni ya. Kemarin saya janji mau testimoni bahwa delivery-nya itu cepat sekali. Cuma dua hari. Jadi, saya pesan kemudian bukunya sudah sampai. Jadi, untuk teman-teman... Tapi di Jogja ya? Di Jogja. Iya, betul. Nggak tahu kalau di luar Jawa. Iya. Mungkin beberapa hari gitu ya. Tetapi ini bukti loh, Dr. Yodi, bahwa Indonesia itu luas. Iya. Luar biasa luas. Domestic, dari domestic package. Iya, betul. Betul. Monggo, silahkan. Seperti di awal tadi, ada tawaran award dari Dr. Yodi kepada teman-teman, Bapak, Ibu yang ingin mendapatkan door prize berupa buku. Jadi, ini deliverable-nya buku ya. Silahkan untuk... Masih belum ada. Boleh membuka mic-nya jika ada? Kalau saya yang tanya ke Dr. Yodi, boleh ya, Bu Dia? Boleh, silahkan. Waduh, ini saya diuji ini. Ini kayak defense buku jadinya. Ini penyasaran aja sih, Bu Dia. Ini nggak apa-apa ya, Pak Yodi? Silahkan, silahkan. Pak Yodi kan cerita buku ini dari kelas ya, Pak Yodi ya? Iya, dari kuliah. Kelas yang 10 tahun diajar ya? Iya. Mungkin Pak Yodi bisa cerita gitu ya, pengalaman. Ini kalau jadi saya kayak jadi kayak Bu Dia malah bertanya ke Pak Yodi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silahkan. Apa pengalaman Pak Yodi mengajar ini kan, berarti kan peserta kelasnya karena ini diajarkan di FKK-MK kan berarti para dokter ya, Pak, calon dokter. Ini di S1, S2, Pak Yodi? Dua-duanya. Jadi kalau di S1 itu cuma satu sesi. Cuma satu sesi aja. Tapi kalau di S2 ini bisa 14 sesi. Makanya bukunya, bab-nya itu sesuai dengan jumlah sesi yang di S2, Mata Kuliah Kesehatan Global di S2, Kesehatan Masyarakat Public Health. Dan itu kita punya dua track. Ada yang track internasional, ada yang track nasional juga. Kalau track internasional itu kebanyakan dari negara-negara tetangga. Ada yang dari Nepal, Bangladesh, India, Vietnam, dan sebagainya. Jadi itu kita deliver dalam bahasa Inggris begitu, Bu Papi. Jadi kalau untuk yang S2, sebagian besar bukan dokter. Sebagian besar, kalau yang S1 memang itu untuk program pendidikan dokter. Kalau yang S2 itu mungkin dokternya hanya sepertiga. Dua-pertiganya itu non-medis. Banyak yang dari ilmu sosial juga, dari S1 Kesehatan Masyarakat, dan sebagainya. Jadi macam-macam. Menarik menurut saya, mungkin Pak Yodi bisa juga cerita pengalaman, perkembangan mengajarkan ini ya. Kalau tadi kan di awal, mungkin 10 tahun yang lalu ketika pertama kali diperkenalkan, tidak menjadi perhatian utama gitu ya. Tapi mungkin bisa cerita perkembangannya. Kalau tadi seperti di HI kan, ada perkembangan juga dari konsentrasi kami yang tadinya high politics, kemudian banyak yang low politics, yang tetapi justru lebih istilahnya budiah, tadi esensial gitu. Nah, pengalamannya Pak Yodi mengajarkan topik tentang kesehatan global. Dari pertama kali kuliah ini diperkenalkan, perkembangannya sampai dengan sekarang, seperti apa respons mahasiswanya? Bagaimana? Mungkin pengen tahu aja sih budiah. Kebetulan tadi pagi baru saja kuliah untuk S1. Baru tadi pagi, jadi baru satu jam begitu. Dan memang beda sekali dalam hal, mungkin karena sekarang lebih sangat terasa real gitu di depan mata gitu ya. Ada COVID, jadi itu on your face begitu. Kalau yang dulu-dulu mungkin makin merasa-merasanya sewaktu yang sangat abstrak, sehingga juga waktu sesi tanya-jawab pun tidak banyak gitu. Tapi kalau tadi misalnya itu saya agak kaget, karena pertanyaannya tajam-tajam di level undergraduate sekalipun gitu. Sangat-sangat kritis dan saya pun juga tidak mudah untuk menjawabnya. Jadi itu melihat perbedaan yang sangat-sangat signifikan begitu. Pertama mungkin mereka merasa itu lebih real, lebih konkret, dan mereka sendiri juga sudah membaca-mbaca juga. Karena ada COVID ini men-trigger mereka untuk mempelajari dulu. Kalau yang kemarin waktunya seakan-akan mengisi gelas kosong yang dulu-dulu itu. Bahwa mereka merasa ya tidak ada pre-knowledge sebelumnya, prayer knowledge-nya tidak banyak. Kalau yang sekarang, prayer knowledge-nya banyak. Mungkin dibombardir karena COVID ini, jadi banyak sekali informasi terkait kesehatan internasional dan sebagainya. Konteksnya sangat-sangat berbeda memang. Tadi pagi sangat terasa. Saya kaget dengan pertanyaannya. Sangat tajam dan kelihatan prayer knowledge-nya itu sangat kuat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Jadi untuk seorang mahasiswa kedokteran yang biasanya ngurusinya itu klinis, penyakit, tapi kok bisa bicara politik ke Presiden Amerika dan sebagainya itu luar biasa bagi saya. Baik. Jadi menarik sekali ya bahwa politik itu tidak bisa dipisahkan dari banyak hal termasuk di bidang kesehatan. Oh iya, ada satu yang disentuh. Bolehkah Dr. Yodi mungkin menceritakan? Itu ada Pak Agung. Tadi ada yang tanya itu. Oh iya, mana? Ada yang anu tadi Pak Agung Puja Kusuma. Sama di chat bar juga ada. Oke, baik. Silahkan Pak Agung. Pak Agung? Oh kalau enggak, itu silahkan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Silahkan. Selamat siang Pak Yodi, Bu Udia, dan Bu Popi. Ini saya seperti ujian tesis ini Pak Yodi. Ada Udia sama. Ada Udia, ada Pak Yodi ini. Untuk Bu Popi, Bu. Saya tertarik sekali dengan tadi istilah high politik dan low politik, Bu. Di mana untuk kesehatan itu kan dulunya di low politik. Nah sekarang kalau di dalam bukunya Pak Yodi ini, dalam sejarahnya juga ada istilah health security. Dan kalau sekarang ini kan banyak isu-isu bahwa kesehatan itu lebih banyak juga ke isu-isu keamanan, Bu. Ke mungkin perang atau seperti apa. Kalau dari perspektif hubungan internasional, bagaimana Bu ini, Bu? Saya pengen, mungkin tadi saya kurang memperhatikan, tapi pengen mendengarkan penjelasan dari Bu Popi, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan Bu Popi. Terima kasih Pak Agung, Bu Udia. Pertanyaannya menarik, betul Pak. Ini kami di HI belajar tentang perubahan karena dinamika yang berkembang dari fenomena dunia internasional. Yang tadinya memang kita sebut sebagai high politics kemudian, ada lebih banyak persoalan di tingkat internasional yang ternyata yang dulunya dianggap pinggiran atau yang dulunya dianggap sebagai low politics sekarang justru menjadi yang paling esensial dalam dunia internasional. Nah, dalam konteks kesehatan, betul Pak, ada perubahan juga dalam kami yang belajar tentang security secara khusus. Kita menyebutnya traditional security dan non-traditional security. Jadi, ada yang disebut sebagai keamanan tradisional. Keamanan tradisional itu isu-isu yang terkait dengan perlombaan persenjataan, perang, bagaimana kemudian mengatasi proliferasi nuklir, hal-hal yang kita anggap sebagai keamanan dari konteks, tapi kita menyebutnya keamanan yang tradisional. Nah, keamanan yang non-tradisional kita menyebutnya menjadi lebih banyak dianalogikan dengan keamanan manusia, Pak Agung. Nah, ketika kita bicara tentang keamanan manusia, kita bicara tentang kesehatan, bicara tentang kemiskinan, bicara tentang bagaimana konteks manusia bisa hidup dengan damai, tapi dalam konteks bukan cuma ketiadaan perang, tetapi well-being yang sama dengan definisi tentang kesehatan tadi. Nah, dalam konteks itu, kesehatan menjadi masuk dalam isu global sebagai bagian yang kita sebut sebagai non-tradisional security issues, begitu, Pak Agung. Dan sekarang saya kira memang sayang sekali kalau di HIUGM, kita belajar tentang konteks kesehatan global, belum ada yang secara spesifik, tapi beberapa teman, lagi-lagi juga Pak Yudi karena pandemi ini, beberapa teman yang tadinya belajar tentang rezim global, sekarang mereka mulai melirik isu tentang bagaimana penanganan kesehatan sebagai salah satu isu global. Di kami, non-tradisional security issues-nya, lebih banyak yang belajar tentang ini, Pak Agung, lingkungan misalnya korupsi, terus kemudian human rights issues, begitu. Nah, belakangan saya kira beberapa teman mulai melirik dan mulai tertarik melihat kesehatan secara khusus, tetapi dari aspek rezim tata kelola penanganan globalnya. Begitu, Pak Agung. Oke, baik. Berarti ini nanti di HIU perlu mengundang Pak Yudi untuk menjadi pengajar. Balik-balik. Saya mau riset bareng lagi, Pak. Pak Agung ini ternyata juga mencari market juga ya untuk Pak Yudi ya. Baik, terima kasih. Bu Budhya, kalau boleh ini ada di chat bar, saya boleh jawab. Ya, betul. Dari Bu Krisnawati Gulo ya. Silahkan, Pak Yudi. Peran akademisi. Ya, peran akademisi dalam politik nasional dan internasional. Pertanyaan agak berat juga ini. Ya, kalau kami dari pengalaman pribadi, tadi sepuluh-puluh dengan penjelasan Bu Bapak juga ya, bahwa semakin banyak peluang untuk akademisi dari Indonesia itu terlibat dalam politik nasional dan internasional bidang kesehatan. Jadi, misalnya, ya kami sejak sepuluh tahun ini mungkin banyak sekali kesempatan untuk mondar-mandir keluar masuk WHO. Mungkin ke Genewa itu sebelum COVID ini setiap tahun dua kali lah kita ke sana. Tahun lalu kita ke PBB dua kali, sidang umum juga masuk di bulan September. Sebelumnya bulan Maret juga masuk. Ke White House pun pernah diundang masuk juga. Jamannya Obama, tapi kalau zaman Trump mungkin nggak boleh masuk. Nah, artinya banyak sekali itu tadi. Karena ketertarikan dengan posisi Indonesia. Dengan termasuk akademisi Indonesia. Waktu itu kita diundang ke White House, bicara health security ini Bu Bapak. Jadi, mereka ingin tahu perspektif akademisi Indonesia terhadap, tadi, isu global health security dari Indonesia. Jadi, mereka sangat interest untuk itu. Jadi, kita sampai masuk ke sana. Cuma, tanda caratannya adalah kita tidak well equipped untuk itu. Saya terus terang tidak siap masuk ke White House. Saya juga bingung disuruh ngomong apa. Ini di White House suruh ngomong apa, saya nggak ngerti. Jadi, nggak ada persiapan apa-apa. Ke PBB pun juga tidak siap. Peluangnya ada, tapi sampai ke sana itu tidak well prepared, tidak well equipped. Karena memang tidak disiapkan untuk itu. Dan karena itu sudah masuk ke isu yang tadi. Sifatnya itu fusing antara kesehatan dengan tadi international relations dan sebagainya. Sehingga, kalau sebatas teknis kesehatannya masih bisa. Begitu itu ada aspek diplomasi dan sebagainya. Praktis, saya nggak bisa banyak bergerak di situ. Butuh seperti Bu Poppy ini yang jauh lebih menguasai aspek diplomasi dan sebagainya. Sehingga itu. Jadi, kalau intinya dari segi opportunity semakin banyak. Itu secara praktis bisa kami buktikan. Semua sepuluh tahun terakhir semakin banyak undangan-undangan ke forum-forum itu. Tapi dari segi akhirnya, seberapa influential dan sebagainya. Jadi, kembali ke seberapa well prepared kita untuk melakukan itu. Begitu, Bu Dia. Baik, artinya bahwa kita perlu representatif dari Akademia untuk mewarnai isu-isu global. Terutama ini sudah diperankan oleh Bu Poppy dan Pak Yodi dengan begitu baik. Mudah-mudahan di kesempatan berikut akan terbuka kesempatan-kesempatan lain. Baik, tanpa terasa sudah satu jam kita bersama-sama dan ini seperti kita menemukan oase. Artinya bahwa selama ini kita mencari partner yang tepat begitu ya, Dr. Yodi, untuk bisa berbicara lebih banyak tentang politik, sosial, dan berbagai hal-hal lain yang tidak bisa dipisahkan dari isu kesehatan. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Dr. Poppy Maturnun, juga kepada Dr. Yodi yang ini menyisakan waktunya dari rutinitas ya, yang seharusnya hari ini hadir secara fisik di tempat lain. Ini sudah berkenan hadir di sini. Dan saya tutup dengan ada satu quote yang menarik menurut saya dari Kofi Anand. Beliau menyebutkan bahwa, It has been said that arguing against globalization is like arguing against the laws of gravity. Jadi, Kofi Anand ini juga ternyata sudah memberikan sinyal gitu ya, bahwa kita tidak bisa terisolasi menjadi suatu negara tersendiri begitu ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman juga yang sudah gabung dalam sesi bedah buku kedua untuk buku kesehatan global. Dan jangan lupa pesan-pesan di chat, bisa diakses ke mana bisa mendapatkan buku tersebut. Dan testimoni dari saya bahwa buku cepat dikirim oleh toko-toko online dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih, Bu Papi. Nyambung di forum sebelah. Ya, mantap. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yodi. Terima kasih. Ijin. Oh iya, untuk door price nanti ada dua ya, Dr. Yodi. Untuk penanya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Sehat saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.